Kota Palembang memiliki beragam kerajinan tangan, salah satunya adalah kerajinan anyaman dari Daun Nipah. Untuk para perajin seni berupa anyaman dari Daun Nipah ini, ada 3-4 ulu Kota Palembang. Daun Nipah ini dapat diolah menjadi beberapa macam kerajinan, seperti dari lidi nipah dibuat anyaman keranjang, anyaman piring untuk makan, tempat tahu hiasan dinding, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Sumselada, Linda Trisnawati di sana. Halo Linda, selamat sore. Ya, halo sore, kerja. Linda, bisa Anda informasikan tentang kerajinan anyaman dari Daun Nipah ini? Oke, apa saya ingin lakukan, untuk di Kota Palembang ini memiliki beragam kerajinan tangan. Satu di antaranya itu adalah kerajinan anyaman dari Daun Nipah. Nah, yang kerajinan ini ada di Kota, sorry, maksudnya ada di Kelurahan 3-40 Kota Palembang. Nah, setiap saya informasikan juga, Nipah ini merupakan tumbuhan dengan jenis palem, yang tumbuh di lingkungan bakau atau daerah Pasang Turut. Untuk di Palembang sendiri, Daun Nipah didapatkan dari daerah jalur Kabupaten Banyuasin. Nah, Daun Nipah ini dapat diolah menjadi berbagai macam kerajinan, seperti keranjang, anyaman piring untuk makan, terus ada tepat tahu, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Nah, dapat saya informasikan juga nih, kalau biasanya anyaman piring itu ada yang dari rotan, maka untuk di Palembang ini, di tangan roi lah, atau pengajian anyaman, dia membuat anyaman piring itu dari Lidin Nipah. Nah, untuk menggunakan piring dari Lidin Nipah ini juga simple, cukup dilapisi dengan kertas nasi, nah nanti penggunaannya ketika selesai, cukup dibuang saja kertasnya, gitu. Dan bisa digunakan lagi untuk para jenis Nipah-nya. Begitu, Firda. Linda, mungkin bisa ada informasikan dari selain mungkin piring, begitu ya, apa saja hasil dari Lidin Nipah ini? Selain piring tadi, bisa ada tempat tahu, gitu, untuk menarak tahu, bisa juga untuk menjemur kerupuk, yang biasanya kan warga sumsel juga terkenal dengan PMP, dan itu bisa dibuat kerupuk, itu bisa untuk menjemurnya, untuk hiasan lampu, dan lain sebagainya. Nah, khusus di Kelurahan 340 ini, ada ribuan nih, pengrajin yang membuat anyaman dari Nipah. Nah, untuk hasilnya sendiri, bisa mencapai ribuan produk dari para pengrajin tersebut. Begitu, Firda. Linda, untuk hasil kerajinan tersebut dijual kemana saja, dan berapa harganya? Oke, untuk hasil produk ini dijual ke pasar-pasar yang ada di Palembang, seperti ke pasar Induk Jakabaring, pasar Cinde, dan lain sebagainya. Nah, untuk harganya ini mulai dari Rp2.000 saja, gitu ya. Nah, untuk dari pasar-pasar tersebut, misalnya di pasar Cinde atau Induk Jakabaring tadi, itu baru diambil oleh yang pembelinya bisa dijual ke Sumsel. Bahkan keluar Sumsel seperti ke Jambi, ke Jawa, bahkan sampai ke Bali. Begitu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari pengrajin anyaman, Roylah, dan juga Ketua TPPKK Provinsi Sumsel, Bapak Berita, Lustia Hermandero. Berikut liputannya untuk Anda. Ini kan bagus, jadi mereka itu tidak hanya di rumah, tidak hanya santai-santai, jadi mereka itu sendiri menghasilkan uang untuk menghasilkan keluarga. Kami beberapa waktu bulan yang lalu sudah pernah ke kampung ini, tapi di sebelah, dan kami juga sudah mengajak mereka tetap produksi, dan kami juga ikut memasakkan, gitu. Jadi kalau memang ada yang ingin membeli, di situ kan biasanya ada untuk pecelele, makanan-makanan yang pakai daun, gitu. Jadi belinya nasi goreng, jadi belinya di situ. Bu, kata ibu tadi ada sampai dijual ke Bali, gitu ya? Iya. Mereka datang ke sini atau ada pesupaya? Orang kami dinap di pasar Jinde. Aku kan ngisi-ngisi. Oh, ngisi-ngisi ke pasar-pasar, bu ya? Setelah itu aku dipanggil orang di sana. Oke, kalau khusus ibu itu piring ini bisa sampai berapa banyak, bu, jual sebulan, gitu? Kalau aku udah sampai, deh, sebulan. Aku kan udah pelajar bebek, enggak nguang, kan? Oh, mingguan sih. Aku kan beri contoh, kan, orang-orang ini. Punjuk contoh, ku ajarin. Nah, dari itu, hasil itu? Nah, sudah itu, laju kan sampailah seminggu itu siaplah 200-an. Oh, 200-an. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!